Pemirsa dua anak di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ditemukan dalam kondisi kurus kering karena kelaparan. Mereka terpaksa menahan lapar berhari-hari karena tidak memiliki makanan. Kisah pilu ditegah pandemi virus corona kembali terjadi. Dua pocah yatim piyato asal Muara Enim, Sumatera Selatan ini ditemui dalam kondisi memprihatinkan. Kakak beradik ini terpaksa menahan lapar berhari-hari karena tak ada makanan. Sayangnya tak ada yang tahu penderitaan kedua pocah tersebut hingga anggota TNI PORI mendatangi rumah mereka saat melakukan bakti sosial ditegah pandemi COVID-19. Dua pocah ini akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Pratama kecamatan Gelumbang lantaran kondisinya yang kian memprihatinkan pada Rabu pagi. Kedua pocah tersebut akhirnya dirawat di Rumah Sakit setelah petugas kepolisian dan TNI berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Keduanya akan dirawat hingga sembuh dan diperhatikan keberlangsungan hidupnya. Kisah pilu dua pocah yang viral di media sosial menjadi perhatian. karena tak ada saudara juga tetangga yang merawat mereka sepeninggalan kedua orang tuanya.